Nah banyak nih mams yang sering bertanya karena sering menghadapi bayi ataupun anak yang mengalami hidung tersumbat Entah itu tersumbatnya karena anak sedang pilek atau misalnya hidungnya terlihat mampet Nah sebenernya ada tips atau nggak cara nggak sih dok untuk menghindari anak pada saat hidungnya tersumbat ini Nah untuk mams yang penasaran tonton terus dan simak terus ya videonya sampai akhir Nah pada saat mams menghadapi bayi misalnya yang hidungnya sedang tersumbat Nah kita perlu tahu dulu kira-kira penyebab dari hidung tersumbat ini kira-kira karena apa Nah pada bayi sendiri biasanya hidung tersumbat ini sering karena pilek ya jadi misalnya banyak lendir ataupun ingus di dalam hidung anak Nah ini paling sering diakibatkan karena infeksi virus terutama adalah infeksi virus influenza Nah selain karena infeksi virus biasanya anak atau bayi yang mengalami pilek ini juga diakibatkan karena paparan debu Ataupun paparan dari asap rokok ataupun kondisi udara yang kotor ataupun tidak bersih Nah perlu diperhatikan pada bayi sendiri ini terutama saluran pernafasan masih cenderung sensitif Sehingga apabila misalnya bayi ini terpapar oleh adanya infeksi virus ataupun debu ataupun kotoran Nah ini biasanya bayi mulai memunculkan gejala seperti hidungnya tersumbat ataupun mampat Nah biasanya mungkin agak sulit ya kita untuk menilai apakah misalnya anak ini mengalami gejala pilek ataupun seperti apa Karena biasanya bayi akan cenderung hanya untuk rewel karena merasa hidungnya tidak nyaman Nah ini ada beberapa tips yang Pulse dapat lakukan di rumah pada saat anak ataupun bayi mengalami hidung tersumbat Nah yang pertama pada bayi terutama misalnya mengalami hidung tersumbat terutama karena pilek Ini bisa mams membantu bayi untuk mengeluarkan ingus ataupun lendir yang ada di hidungnya Nah yang pertama ini bisa dengan menggunakan alat semacam aspirator nasal untuk menyedot ingus bayi Nah ini sudah banyak ya tersebar atau dijual di pasaran Nah ini mams bisa menggunakannya secara perlahan-lahan supaya ingus bayi tertarik keluar Atau ada istilah lain namanya adalah infanasal bulb atau nasal aspirator Nah ini banyak dijual juga di toko dan juga di pasaran yang mams bisa lakukan dan bisa mencobanya secara perlahan-lahan Nah untuk cara atau tips yang kedua ini Pulse bisa menggunakan cairan normal salin atau cairan NS Jadi ini juga banyak dijual di apotek Nah mams ini bisa meneteskan secara perlahan-lahan ya sekitar 1-3 tetes Supaya misalnya ingus yang tadinya kental di dalam hidung bayi ini bisa cair dan juga bisa keluar secara perlahan-lahan Nah selain melakukan cara-cara di atas juga tetap supaya asupan kebutuhan cairan bayi ini tetap terpenuhi dengan baik Nah mungkin misalnya untuk bayi yang misalnya sudah di atas 6 bulan yang sudah mendapatkan MPASI atau makanan pendamping ASI Nah ini bisa diberikan misalnya sop yang hangat ataupun makanan yang berkuah Supaya bantu turut juga mengeluarkan si ingus ataupun lendir yang ada di dalam hidung bayi Nah kalau misalnya ternyata bayinya ini belum memasuki usia untuk diberikan MPASI Ini bisa diberikan juga ASI sesering mungkin ataupun susu formula seperti biasa ya Nah untuk yang selanjutnya kalau misalnya sudah melakukan cara-cara di atas Mams juga karena misalnya pernafasan bayi ini masih cenderung sensitif Jadi usahakan supaya bayi ini terhindar dari paparan asap rokok ataupun dari udara yang kotor Jadi jangan lupa untuk selalu tetap membersihkan rumah, membersihkan kamar terutama tempat bayi untuk tidur Nah disarankan juga Mams atau Plus bisa menggunakan humidifier untuk melembabkan udara yang ada di rumah Atau menggunakan air purifier supaya udara tetap terjaga kebersihannya Nah kalau misalnya Plus atau Mams sudah melakukan cara-cara di atas Tapi misalnya masih terus-terusan pilek dok bahkan ingusnya misalnya susah untuk keluar Nah ini berarti sudah saatnya Plus untuk melakukan konsultasi terutama kepada dokter Nanti dokter mungkin akan memberikan tambahan obat terutama tambahan untuk obat pileknya Nah yang pasti jangan sekali-kali untuk Plus memberikan obat pilek tanpa dosis ataupun anjuran yang tepat bahkan tanpa pengawasan dari dokter Nah misalnya sudah memberikan obat pilek terus kemudian misalnya anaknya masih tampak mampet Nah ini adalah salah satu cara lagi yang mungkin Plus dapat lakukan di rumah Nah yaitu Mams bisa mengisi baskom berisi air panas atau air hangat Nah biasanya kan di air panas itu akan muncul seperti uap ya Nah uapnya ini bisa dihirup oleh bayi ataupun anak Supaya bisa membantu untuk mengeluarkan ingus ataupun lendir yang ada di dalam hidungnya Nah jadi pernafasan bayi ataupun anak ini diharapkan bisa lebih lega dan juga tidak mampet lagi Oke sekian ya Plus penjelasan dari saya tentang bagaimana cara mengatasi hidung tersumbat terutama pada bayi atau anak yang misalnya sedang pilek Nah jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe dan juga share di video Youtube channel klinik Mutia Raci Putra Dan kalau misalnya Mams atau Plus ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan Jangan lupa untuk tulis pertanyaannya di bawah di kolom komentar ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye